Intro Pemirsa, usai 10 bulan menjaga perbatasan Indonesia dan Malaysia akhirnya 350 prajurit YONIF 621 Manuntu kembali ke Kalimantan Selatan yang disambut gembira sanak keluarga Dandrem 101 Antasari, Kolonel Infantri Yudianto Putrajaya menyambut kepulangan Satuan Penugasan Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia yang dibebankan kepada prajurit Batalion Infantri 621 Manuntu dari Komando Resort Militer 101 Antasari yang selesai menjalankan tugasnya di Pelabuhan Trisak di Banjarmasin belum lama tadi Dandrem mengatakan bahwa menjadi Satgas Pantas yang dilakukan YONIF 621 Manuntu merupakan tugas kehormatan Danrem menambahkan bahwa jumlah personil dalam pengamanan perbatasan sebanyak 350 prajurit dan bertugas selama 10 bulan serta tersebar di 19 pos jaga Danrem berharap prajurit yang telah selesai menjalankan tugasnya bisa menjadi prajurit yang profesional dan menjaga kehormatan YONIF 621 Manuntu Jadi mereka prestasi mereka itu selama 30 tahun 31 tahun tidak pernah dipatoroli dan mereka berhasil menemukan di atas 4.000 patok ini sudah menjadi bahan pembicaraan di tingkat Angkatan Darat bahkan mereka dapat prestasi dari wilayah sana itu wilayah Korem 091 termasuk dengan Panglima Kodam Namo Lorman juga memberikan ucapan kebanggaan kepada Satuan ini Sementara itu, Komandan Satgas Pantas RI Malaysia Lepnan Kolonel Infantrio Rineswan mengatakan bahwa pihaknya bersyukur bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan selamat kembali ke Kalimantan Selatan Kami saya mewakili seluruh prajurit mengecapkan syukur bahwa kami telah selesai melaksanakan tugas pengamanan perbatasan dan sampai dengan di Bombes di penyermasan ini dengan peran di sekatwa rakyat selama 10 bulan, sebenarnya 9 bulan sudah bonus 1 bulan, jadi 10 bulan kami melaksanakan tugas Ia menegaskan bahwa pihaknya akan kembali ke tempat tugas di Yodip 621 Manuntung di Parabai untuk berkumpul dengan keluarga kemudian kembali menyesuaikan diri dalam kegiatan sehari-hari Sidi Banjar TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!